hai 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 kenapa kau menangis tas pikir yang menangis Hai orang-orang terlalu bikin Hai orang baju tuh Oh aku picitin meras Panaskan Bawa Bapak tuh ngasih nasihat ke kamu Tas Bapak pentingnya itu Menabung itu penting Kalau soal Kamu bergerudung atau tidak Itu Bapak Tidak memaksakan Karena tentang ketauhitan itu Mungkin bisa didapat beda orang Beda usia Soal gerudung Mama sendiri gerudungan juga ada umur Mendekati 40 tahun Begitu Tas Sebelum itu aku mau aku banjar juga Tidak pakai gerudung Ada foto-fotonya Foto sama Biung Hadi sama kakek Hadi Di Monas juga ada kan Tapi kamu pernah lihat Yang rambut kakek kayak itu Kayak zombie Pada ini Kakek rambutnya begini Kayak zombie Pada pediri semua Nah itu Saya tidak menekankan Gimana Soal agama Saya tidak menekankan Harus gimana Gimana Tidak Karena agama sendiri Itu kadangnya cerita Di sana gitu Yang dibawa kemari Cerita negeri orang Banyak hal-hal yang memang Tidak masuk akal gitu Ataupun ini Tapi inti pertamanya Yang namanya Di kehidupan seperti ini Utamanya adalah Punya tabungan Punya duit Walaupun ada yang bilang Wah Punya duit Belum tentu bahagia Tapi orang Tidak punya duit Ya Orang tidak punya duit Ya sudah pasti Bingung gitu Mau apa-apa beli Harus pake duit Betul gak Makanya kamu juga Salah Terhadap orang tua Ketika saya ngomong Kok kamu belum Transpener Orang tua gitu Harusnya kamu Terangsun Jangan bilang besok Terangsun besok aja Besok aja gitu Terus sekarang Kamu kira-kira aja Orang tua kamu Udah gak bisa Cari duit Sama sekali Jadi mereka Mengharapkan Dari anaknya Apanya Kalau anaknya Ngasih sebulan Ada yang Seratus Lima puluh ribu Orang tua juga kan Bingung Sudah tua Pun bisanya Makan Ngobrol Tiduran Masak-masak Sebagian beli Malah matang Kamu bayangin aja Kalau seandainya Lima ratus ribu Sebulan Cukup gak Kira-kira Buat mereka Berdua Nah Ya enggak Enggak kok Kamu Sama Demo Kada ngobrol Begitu Itu Ini bukannya Di roasting Kamunya Tapi Saya ngomong Ngasihatin Kamu Itu orang tua Kamu Orang yang Lahirin Kamu Yang gedein Kamu Dengan Segala Kelebihan Dan Kekurangannya Kalau Memang Orang lahir Bisa Milih Saya mungkin Milih Jadi mantunya Jokowi Ini Pakai kacamata Hitam Itu Kalau Suruh Milih Tapi Nyatanya Saya sendiri Tidak Bisa Milih Saya Juga Harus Berjuang Saya Juga Sering Nasetin Kamu Supaya Menabung Dari Kita Mulai Berumah Tangga Belum Sampai Berumah Baru Tangga Itu Baru Dua Biji Tangganya Yuk Yuk Di Kondrak Cuman Dua Kamar Kita Keluarga Sebut Begitu Belum Ada Anak Saya Selalu Kamu Nabung Biar Gaji Seberapa Tetap Ada Yang Ditabung Ya Mungkin Saya Dianggap Pelit Tapi Manfaatnya Sekarang Kamu Terima Sekarang Setelah Sepuluh Tahun Menikah Baru Berasa Oh Iya Dulu Suami Maksa Maksa Nabung Penghasilan Sekian Nasib Tabu Kainnya Irit Banget Pelit Sama Bini Sekarang Baru Dirasakan Kopi Kek Eropa Bisa Jangan Kaki Lewat Peta Ya Tas Peta Ya Tapi Saya Tidak Ada Niatan Jahat Itu Karena Memang Banyak Laki Laki Atau Kepala Rumah Tangga Yang Dia Malah Kadang Istrinya Punya Simpanan Apa Diminta Pura-pura Untuk Buat Usaha Padahal Dia sendiri Nganggur Dihabisin Habis Dihabisin Dia minggat Tidak Balik Balik Ya Banyak Tapi Saya Ketika Saya Tidak Ada Kerjaan Tidak Ada Ini Saya Di rumah Haja Dan Tidak Tidak Borosin Duit Gitu Ya Saya Cuma Alak Adanya Main Main Di Rumah Saja Gak Boros 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 Yang Terlalu Karena Saya Tahu Rasanya Duit Kayak Gimana Gitu Nah Kalau Misalnya Listrik Sudah Ada Yang Bayarin Mereka Berdua Bayar Listrik Anak Dari Delapan Dua Ini Tentang Orang Tua Kamu Lagi Dua Anak Bayarnya Listrik Doang Nah Dua Dua Anak Lagi Ngasih Misalnya CPE CPE Apa Dua CPE Dua CPE Dua Duit Baru Berapa Itu Anak Yang Lain 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 Dari Anak Delapan Yang Biasanya Mungkin Ngasih Paling Empat Itu Yang Lain Yang Udah Entah Ada Yang Bila Pusing Lain Ngurusin Anak Sekolah Pusing Lain Itu Itu Sudah Hal Wajar Tidak Bisa Dipaksakan Yang Ada Malah Berantem Doang Makanya Ya Harus Kamu Sendiri Harus Punya Rasa Saya Kalau Jadi Orang Tua Dengan Duit Cukup Bapak Tidak Makanya Kamu Ketika Saya Ngomong Kamu Tidak Transor Orang Tuamu Ya Belum Bentar Besok Besok Transor Kamu Menunda Terus Begitu Maksudnya Apa Seperti Itu Kamu Jelaskan Yang Gak Gimana 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 Terus Dengan Lagi Kamu Suruh Datang Ya Nah Makanya Saya Bukan Suruh Kamu Datang Saya Begini Ngomongnya Kamu Sudah Transfer Nya Babelu Kamu Belum Apa Kamu Mau Ke Jakarta Saya Jadi Bertanya Begitu Tata Bener Kan Kamu Ngomong Saya Kemarin Begitukan Jadi Mikirlah Kita Transfer Sekarang Apa Langsung Nah Kalau Langsung Berarti Kalau Misalnya Kamu Mau Transfer Setengah Juta Yang Nomor Lima Sibu Tata Kecil Sat Setengah Juta Gitu Setengah Setengah Juta Setengah Juta Setengah Juta Itu Kamu Kalau Misalnya Mau Kesana Langsung Ya Udah Berarti 200 Ribu Buat Omos Berangkat 200 Ribu Buat Balik 100 Ribu Orang Tuamu Bukan Malam Nambang Malam Nyekek Ya Kok Nyekek Bagaimana Kan Sudah Dikurangin Buat Transport Ya Tas Nah Kalau Kamu Kirim Ya Kirim Lah Pertanyaannya Cukup Gah 500 Buat Orang Tua Kamu Bukan Itu Sekarang Gila Gila Dateng Malah Di Kodli Sunat Sunat Bagaimana Berajaran Dari Sunat Bagaimana Sih Yaudah Sekarang Mantepin Kamu Mau Dateng Silahkan Kamu Ongkos Lain Ngasih Lain Ngasih Ponakan Lain Sudah Silahkan Sudah Ini ada Videonya Ada Putih Tas Bukan Mutung Nanti Tuh Dikira Jengkel Ngasih Begitu Ya Nah Tadi Benar Kalau Kamu Transom Setengah Juta Ya Pasti Juga Tanya Sama Kamu Yaudah 500 ribu Cukup Buat Makan Orang Tuamu Ya Mungkin Cukup Buat Makan Om Saya Yang Dibeli Beras Waktu Dulu Kita Hidup Sederhana Duit Pas Lagi Kosong Yang Utama Kita Beli Beras Kita Rebus Kita Makan Garam Yang Pernah Dijalanin Kamu Masih Bayi Gak Gak Gitu Nah Kamu Belum Ngerti Jajan Untungnya Kamu Belum Minta Jajan Belum Ada Yang Ngajarin Kamu Dijendong Ketempat Jajan Iya Tapi Nyo Sikrin Dalam Pada Wombong Pada Nge Jajan Permen Permen Dwi Kayu Nonton Youtube Nanti Nanti Pengajian Juga Nge Jajan Jajan Boca Cilik Ya Memang Dulu Yang Bikin Anak Ngerti Jajan Itu Orang Tuanya Saya Gak Pernah Bawa Kamu Ketempat Jajan Beli Jajan Tidak Pernah Tidak 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 Cuma Main Main Jajan Tidak Tidak Pernah Saya Itu Beli Kamu Jajan Apa Kecuali Ada Kelapa Datang Kamu Makan Kelapa Makan Durain Jadi Dibawa Pulang Untuk Bayi Di Makassar Jadi Kamu Tidak Tau Tempat Jajan Gitu Makanya Kamu Tidak Minta Tidak 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 Ditawarin Tidak Malah Bersyukur Kamu Tidak Minta Kok Yang Laya Itu Kalau Didikannya Berbeda Didikan Saya Beli Makan Dibawa Rumah Makan Di Rumah Gitu Sudah Kalau Kamu Ke Jakarta Silahkan Misalnya Duit 500 Buat Tokos 200 Pulang Pergi 400 100 Mau Kasih Kalau Emang Dirasa Cukup Itu Hitungan Tapi Kalau Misalnya Tidak Begitu Ya Kok Tambahin Waktu Itu Juga Waktu Kamu Datang Sendiri Kesehatan Waktu Katanya Dua Hari Nangis 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 10 Ya Gara Bapak Kelenger Katanya Pingsan Jalan Jalan Malah Sampai Di Jalan Jalan Kebun Binatang Kemana Lah Gimana Berlebihan Kamu Kamu Kasih Ngomong Taman 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 Keseliru Ya Orang Salah Emang Gak Boleh Apa Capri De Capri De Care Itu Mobil Free Itu Bebas Daitu Hari Jadi Mobil Bebas Hari Gampang Mobil Bebas Hari Itu Gitu Mobil Bebas Hari Itu Gak Gak Galan Jalan Udah Gitu Baru Baru Berapa Empat Hari Ya Pak Udah Gak Tahan Disinilah Panas Banget Terus Satu Yang kedua Aku udah Nggak tahan Sama Orang Yang satu Ini Gitu Nganya Kamu gimana Sih Deket Taman Orang Tua Baru Sehari Gitu Kamu udah Nggak Tahan Kamu bayangin Saya Pernah Nginep Disana Berminggu Minggu Di Orang Tuanya Dia Kamu Di Kampung Sampai Saya Itu Dihina Madiknya Dia Kalau Orang Punya Duit Ngontrak Kayak Gitu Sebenernya Saya Biasa Tidur Di Hotel Ya Biasa Cuman Ya Tidur Di Rumah Orang Tua Nanti Kan Jadi Duit Daripada Buat Saya Bayar Di Kos Kontrakan Atau Di Hotel Itu Ya Di Penginapan Saya Kasih Kemar Tua Gitu Kan Seneng Dikasih Amat Mantu Bope 600 700 Seneng Gitu Aslinya Bukan 100 Ribu 200 Ribu Tapi Ada Adik Kamu Malah Menghina Saya Kadang Kalau Orang Tidur Tidur Padahal Saya Cuman Mengalihkan Tua Tuit Yang Buat Giredor Biasa Semalam 150 200 Saya Kasih Kemertua Gitu Nah Kalau Saya Kadang Kadang Saya Kadang Desejain Martabak Sayur Kangkung Berantakan Nasi Sampai Semutan Saya Belum Makan Akhirnya Dia Pergi Aku Pergi Ke Warung Juga Pergi Keluar Aku Pergi Ke Warung Gitu Kok Aku Gak Makan Aku Belum Kepingin Ya Gitu Padahal Udah Kenyang Tidur Lagi Disitu Belum Laper Semalam Makan Sate Jam Dua Gitu Bilang Saya Mau Bener Malam Malam Ada Keluar Sate Dicipap Nah Kalau Mau Ke Jakarta Silahkan Ke Jakarta Kayak Biasanya Waktu Itu Yang Kamu Datang Sendiri Kesana Juga Saya Juga Ngeledek Begitu Ini Kamu Datang Kesana Berarti Salus Ibu Buat Orang Duamu Yang Luar Si Buat Like Bis Penang Majantannya Di Orang Mak Nyatanya Begitu Udah Sampai Disana Juga Ya Pak 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 T Pak Hai Papa jadi single parent gitu iya bisa masak segala macam bisa cil Hai rasa seru makan petai makan udah lama gitu baru nangis setelah tahu itu petai kentut bener-bener keselnya di situ Mas gila tahu ini masak apa sih mah itu saya bayar campur petai gitu baru dia nangis lauk kerasan kayak jenisnya uspana segala mungentropel ditanggung nangis enggak ada tangan bapak ngomong kenapa-nanggung gimana sih Hai jadi makanya ini contoh tas dari orang tuanya mama alias Nenek kamu nah dia ndak punya simpanan uang sekarang mengharapin dari anak-anaknya ternyata anak-anaknya dari delapan anak-anaknya seperti itu nama saya dari dari sekarang kamu masih kecil saya bilang kamu harus punya tabungan itu kamu punya tabungan dan harus punya rekan-rekan yang saling mensupport untuk hidup nyaman dan tenang di bank bisa di bank bisa dicelengan biasa gogok itu semua sama aja sebab kalau di bank kalau nabung di bank ya kalau bank-bank macam BCA beri-beri mendiri kalau itu ada biaya admin sebulan itu Rp15.000 lebih nah kalau misalnya tabungannya kecil cuma sejuta-dua Rp2.000.000 kalau tidak ditambah-tambah habis buat biaya admin makanya Pablo berapa ini kalau ada berapa itu ini apa namanya karena membuat jualan tidak ada uang keluar masuk jadi enggak terasa Hai tapi kalau misalnya hanya untuk menabung lo yang mending satu rekening aja sebenarnya hai 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 terus karena pegang 4 rekening gitu iya papa Hai batra kini bayangin aja Rp60.000 itu buat admin dong setiap bulan Rp60.000 ganteng tas makanya kalau tabungannya cukup Oke bunganya cukup buat nutupin admin tak masalah kalau menutupinya sebenarnya ya ya rugi sih sebenarnya mending nyimpen dibawa bantal gitu iya kalau masih kecil ini mau bantal tapi ya Bapak ya dulu tapi nggak kesimpen hilang hilang kepatnya Hai apa ini begitulah kamu itu harus belajar satu mengelola uang dengan baik jangan mumpung mumpung mumpung-mumpung lagi punya dihabisin semua biar jangan mumpung lagi ada poya-poya gitu Oh nyerah kayak aku poya-poya boleh tapi poya kita bilang poya-poya gitu jangan sampai habis nasa poya-poya-poya-poya Oh iya sekolah benyo isi anak yang memang begitu asal tembemat kamu uang saku bisa Rp10.000 kamu pakai 1000 gitu 9000 ditabung ada kalanya kamu mungkin boros hari itu nanti kamu tiba-tiba habis Rp10.000 gitu tiba-tiba bioskop bapakannya kamu boleh butuh kayak gue Iya bilang kamu hari-hari biasa udah habis mau nonton besok bawa udah Rp20.000 doang ya yang lain pada beli popron beli apa kamu cuman aduh yang enggak bisa makan jajan-jajan asyik di dalam bioskop aja bisa beli apa-apa pinggir kan jadinya jadi ketika ada waktu itu ada event sekolah bisa diajak ke kolam renang dan semua itu kamu boleh bawa duit lebih gitu dari tabungan yang kau ini sisihkan setiap harinya gitu bisa ajarin kamu dulu juga saya ajarin mama gitu saya ajarin mama mama juga ketika ketemu dengan saya itu ada simpanan papa wajarin di buka bank gitu kan bukan kening maksudnya kabar akhirnya dia jadi ngerti yang namanya transfer ngerti ini gitu Oh iya jadi itu semua dari papa yang awalnya dari bangun BCA mandiri BRI gitu ketemu orang-orang ganteng-ganteng kan di bank kepada ketemunya orang-orang di mulu di gang bukan di belayani nasabah kan nggak ada jadi gimana mah jadi mau ke Jakarta apa jadinya mau transfer aja kamu juga jangan pelan-pelan saya nanya kamu dari bulan kemarin yaitu bulan Agustus jelas mak itu udah diterima kok mau transfer orang tua bentar besoklah kamu udah transfer belum besok saya nanya kayak itu udah lebih dari tiga kali kamu denger kan terus akhirnya ngomong kemarinan apa kamu mau ke Jakarta ih ya besok silibur tas ke Jakarta tas moh bisa nyemok itu besok pas mau ke Jakarta bertiga lagi kamu di rumah sini sendirian di luar sini ya kamu disini sendirian rumah di banjar loh enggak di jalan-jalan eh apaan terpati sih tuh padek woi kenapa kamu harus di banjar biar bisa main HP bebas-bebas gitu bantuan bersama-bebas bebas dan dia makan dan aku nggak usah apa mukanya enaknya sendirian ga ada ganggu mau apa kalau pas malam kita tuh-tuh putuh 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 Buccon bunyi burung lagi tok 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 melangka tv volumnya Puyuk malah jadi filmnya kayak apa sudah bolong masih ketih malah tetap ajik maning film pocong mumun 40 hari hata bangkitnya pocong pas flashdisk malah pas keberan film sing Viro Sableng Silep Tengkora begitu volta itu lagi hantunya difisik dengan itu ini pocong itu Pun Ti Landa balap bir hahaha YouTube kalau ke dalam kamar lebih nyala kf nyala dewe B actually, we always ask ingat ya, apa sih? pas pandai-pandai nanti itu bikin khusus fan punya aku sendiri ingat ya apa yang tadi papa bilang soal ngasih papa nggak anak-anak iya papa ngerti soal-soal wayong setidik nyungjere sama PR PR apa ya? IPAS apa ya? IPAS apa PPKN eh, beindo pendo wawancara kalau narasumber yang mengetahui wayang atau budaya yang ada di daerah sini jadi video terus aku wawancara apa aku pertanyaannya dingin kau sebelum kau wawancara dengan seseorang narasumber ya kamu harus ini dulu ini dulu ini dulu ini dulu dulu pertanyaan dulu namanya pre-test protesnya gitu pre-test post-test sejak kapan wayang didirikan hah sejak kapan wayang didirikan kapan-kapan gitu biasanya didirikan mulai siang malam pagelaran begitu sejak kapan nah kalau begitu sejak kapan itu sudah ada sejak zaman dulu kalah Tas dari sebelum zamannya para wali sebenarnya sudah ada karena itu kan mengisahkan tentang Hindu siapa yang menciptakan wayang ya yang menciptakannya tukang gawe yang misalnya si gawe si takdirun sebelah kono tukang gawe ini kayak wayang kulit ya berarti takdirun penciptanya ya kamu ini harus pertanyaannya jelas kalau siapa yang pertama bikin wayang wayang itu seni dari yang disisahnya kan mahabarata itu sudah dahulu kala sudah ada kisah itu tapi katanya itu dari kalau ini diakusisi oleh orang orang-orang gulungannya warawali itu katanya Sunan Kalijaga atau Raden Sarif itu loh kalau gak salah hahaha namanya itu kalau gak salah itu itu jadi Sunan Kalijaga yang katanya mulai dijadikan Islam jadi mahabarata itu diislamkan semua mata sahadat dari mulai nakula sadewa pandawa makanya kamu konteksnya kamu sebelum kamu mengajak seseorang untuk jadi narasumber kamu harus disiapkan dulu namanya protes pretesnya gitu baru kamu nanti akan melakukan pertanyaan dengan dengan teratur tidak bolak-balik kan jireh gurunya pertama mencari narasumber yang mengetahui mengetahui apa yang mau didayakan mencari informasi lah terserah kamu bertanya sama siapa ini takun soalnya apa dia tahu bayang tahu budaya kalau itu bisa apa-apa nantikan kamu di video videonya kasih gurunya itu videonya durasinya berapa jam kalau terserah sejam gurunya kuat nggak kuotanya mau nonton di YouTube mau tahu di YouTube apa gimana Google Drive Google Drive itu bisa juga cuman saya sendiri enggak pernah pakai itu itu fungsinya buat apa nantinya buat gurunya dapat di YouTube P5 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 itu penuh apa penguatan profil Pancasila Pancasila ya oke nilai tambahan lah P5 bahasa Indonesia bisa saya kan bingung yang praktek gaweli tangan-tangannya dia dan gue pilih mana apa pes ya masalah kalau kamu wawancara dengan papa lah nanti kalau misalnya ternyata kurang akurat bapakmu ya memang bapakku udah lupa semua tentang pelajaran sekolah kamu gitu jadi sumbernya kayak gue ya 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 apa kamu mau pakai narasumber lain apa tiktok youtube ya google google gitu lalu google siapa Arjuna berapa istrinya anaknya Pira Arjuna adalah lumayan ya salah Arjuna adalah salah satu anggota Pandawa dia lahir dengan urutan nomor 3 setelah Puntodeo Warutoro dan Arjuna Arjuna memiliki istri Drupadi jadi suami yang kelima gitu memiliki anak dari Drupadi bernama Sukesha gitu dia punya istri lain lagi dari istrinya yang dari Permaisuri sekian-kian-kian-kian punya anak namanya Abimanyu begitu Abimanyu kanak Arjuna segitu ibunya sapa ibunya kelalen wah aku kenalan lo kenalan lo punya nanti begitu aja kalau misalnya salah apa-apa ya manusia ini itu aku udah ada apa-apa io aku aku si aku 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 hai 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 Jangan lupa like, share, share, dan subscribe